selamat sore teman-teman trader pada hari ini hari Jumat akan keluar laporan mengenai upah di luar dari pertanian dimana pada bulan Desember yang lalu dilaporkan jumlah orang yang menerima upah di luar dari pertanian pada bulan November itu naik 266.000 K jadi pada umumnya di atas 200 K itu sudah sangat bagus sekali dan pada hari ini hari Jumat bulan Januari minggu yang kedua akan dilaporkan untuk data bulan Desember gitu ya dimana diproyeksikan akan mengalami penurunan karena sejumlah pemogokan dan musim liburan pada bulan Desember pada umumnya diproyeksikan lebih rendah dari 200 tapi apapun itu bisa terjadi karena ini hanya berupa laporan fundamental laporan ekonomi ya jadi ini bukan menggambarkan secara keseluruhan fundamental dari US Dollar gitu ya ini hanya berita ekonomi walaupun itu masuk dari bagian dari fundamental gitu ya jadi hari ini diproyeksikan akan keluar data sekitar 162.000 jadi dibawah 200 mengalami penurunan gitu ya oke kita lihat dari proyeksi nya kita lihat kalau bulan-bulan November datanya yang dikeluar pada bulan Desember itu 266 K pada tanggal 6 Januari 6 Januari kita lihat disini 6 Januari eh sorry ini adalah 6 Desember ya 6 Desember 6 Desember datanya keluar disini sebelum 6 Desember tersebut kita melihat disini pada tanggal berapa ya pada dari mulai Senin harga sudah turun terus ya Senin turun 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 dan pada sesi Asia kita melihat harga indeks dolar ini merata disini kemudian tengah hari ada candle dominan sebagai isyarat bahwa harga akan terjadi koreksi total dari penurunan nah hal-hal yang perlu kita tandai adalah harga pembukaan bulanan harga pembukaan bulanan itu berada disini ya pada tanggal 2 Desember disini disini tanggal 3 ada open dan terjadi gap disini dan kalau kita melihat lebih jauh bahwa bottom press ini apakah ada yang menghalangi di masa lalu sebelum berita dikeluar kita melihat disini ada suatu zona equilibrium disini kalian zona equilibrium pada masa lalu disini juga terdapat zona equilibrium menahan harga sementara sebelum kejadian itu dan ini berselang 12344 berarti 16 jam disini ya dan kita lihat harganya sebelumnya turun jadi menurut saya sebelum kejadian itu adalah potensinya potensi baik karena candle yang ini berada diatas harga pembukaan harian kalau kita cek di 6 Desember ini candle dominan ini berada di atas harga pembukaan disini oke kalau kita ukur ini kira-kira sekitar lihat 38-50 persen 38 ya 28 persen jadi sini bisa melakukan tindakan baik nah sekarang kita lihat yang terjadi pada minggu ini ya minggu ini kita melihat bahwa mulai dari Senin 12345 hari Senin yang lalu harga dibuka disini kemudian kita mendekati harga top harga resisten disini jadi terjadi harga top resisten kembali ke awal dimana nom pampero pada bulan Desember yang lalu sekarang disini harga lagi di atas ini adalah harga pembukaan dan ini adalah bias dari harga trend kenaikan pada time frame kecil periode satu jam dan kita lihat channelnya channelnya kalau kita lihat channelnya ini channel harganya channel naik jadi saya berasumsi ya ini saya berasumsi jadi kita bisa ngukur sih kita ngukur dulu kira-kira ya dan berasumsi disini harga high nya ya oke jadi bagus atau tidaknya bagus atau tidaknya bagus atau tidaknya data yang keluar hari ini kita lihat dari kalkulasi teknikal kita melihat disini adalah merupakan harga tengah 50% dari total penurunan yang pernah terjadi lebih pada bulan sebelumnya kalau saya tarik ini berada di kisaran 50% sekarang ya 50% ya berada di 50% jadi hemat saya karena kalau berdasarkan prediksinya ini trennya tren naik tapi ini adalah tingkat resisten saya berpikir bahwa harga akan naik sampai disini kemudian akan terjadi koreksi kebawah oke saya prediksi bahwa harganya akan naik seperti ini kemudian akan terjadi koreksi kebawah mungkin sekitar 50% ya di dari apa dari pengukuran yang saya lakukan disini ya oke ini untuk untuk apa untuk US Index indeks ya kalau lihat kerennya strukturnya sistri pun naik gitu ya tapi dia mendekati level penting level resisten pada masa lalu disini pada level 50% kalau 61 nya ada di atas level koreksi 61 nya ada di atas jadi akan kemungkinan ke-61 nggak ya bisa aja tetapi dengan catatan dia harus melewati tingkat resisten ini oke tetapi kalau saya lihat kalau memang data datanya bagus pasar sudah mengantisipasi dari kemarin ya sudah naik duluan jadi saya pikir ini tidak akan signifikan jadi saya memproyeksikan kira-kira kisaranya akan sampai disini kemudian terjadi koreksi turun maksimalnya sih di 50% disini oke itu kita berkaca pada pada indeks ya pada indeks sekarang kita lihat ke mata uang kali ini saya ambil dari Euro kalau Euro adalah mirrornya kebalikan dari indeks kita lihat disini Euro lagi turun jadi kita berkaca pada bulan tanggal 6 bulan Desember yang lalu kita lihat kondisinya ya ini adalah bulan Desember bulan Desember kita lihat disini Euro menguat sebelumnya padahal Minggunya sudah menguat sebelumnya dan pada tingkat bagian di sini kita melihat sebelum kejadian harga sudah berada di tingkat resisten ya kemudian menjelang Nova Amperol harga mulai keluar arah ya di sebelum berita keluar pun ini sudah ada arah arah harga ya arah harga turun jadi kalau sebelum berita keluar arahnya turun paling kita tinggal ambil level pentingnya seperti ini tingkat support untuk target dan risiko di atas disini yang bisa lakukan sell risiko di atas dan untuk target berdasarkan Fibonacci kita bisa tarik aja Fibonacci kira-kira akan terjadi koreksi berapa ambil saja di 50% nya itu sangat masuk akal ya oke untuk yang hari ini sebelum berita keluar harga sudah berada di bawah menjelang bawah yang perlu menjadi perhatian kita apakah di bawah ada level support yang mendukung ya seperti ini ini adalah level supportnya menjadi catatan buat kita oke kalau kita lihat penarikan Fibonacci sebelumnya sudah terjadi koreksi 61 dan kalau kita proyeksikan kondisi harga saat ini sih kalau melihat ini kecendungan adalah turun mencoba mencari level ini tetapi kalau kita ukur ukur ya ini jatuhnya ya memang secara target Fibonacci akan ke 161 gitu ya dan memang strukturnya adalah struktur turun jadi ini akan menjadi penahan jadi hemat saya ini euro akan turun tergantung bagus tidaknya itu sih nggak terlalu penting ya karena kita meninjau dari sudut teknikalnya ini babi cengang turun jadi tingkat support ini akan diuji apakah mampu menahan kalau tidak mampu maka kemungkinan euro akan berbalik atas minimal ke level disini ya sebagai tingkat support resisten tapi kalau dilihat strukturnya ini adalah struktur turun oke jadi ini akan menjadi level by disini level by ini dengan resiko tipis dan sekarang harga masih tertahan di area satu satu ya satu triple satu tapi ini kalau secara struktur ini lebih jenang untuk turun kalau kita lihat pada time frame kecil minimal di satu jam kita lihat mulai terjadi perubahan pola ya besar mengecil-ngecil ini biasanya terjadi menjalankan berita biasanya terjadi menjalankan berita pada time frame 15 menit kita lihat harganya sepertinya masih di sini tetapi konstruksinya adalah konsep turun berusaha untuk melihat support terdekatnya disini di satu kosong sekian saya berpikir bahwa harga akan cengung daerah sini ya kemudian terjadi koreksi kembali maksimalnya di bagian atas oke begitu model kalau kita buka pada time frame daily oke kita melihat ini lebih jelas ini adalah tinggalkan supportnya sangat clear dari sini tinggal supportnya kemudian eh ambil kisarannya kalau tekniknya kan kita tarik garis seperti ini oke katakan ini enggak jebur terus plan B nya apa gitu kan bisa ambil kesimpulannya berada di sini oke kira-kira di sini ya di dua area ini kembalinya harga ini nanti oke oke ya karena ini bukan hanya tingkat support yang ada di sini kalau kita tarik lebih jauh ini juga merupakan tingkat support pada masa lalu ada tingkat support resisten masa lalu dan kalau kita tarik secara keseluruhan dari sini kan ke bawah ini daerah dekat-dekat 50% jatuhnya disini oke ini adalah sudut pandang dari saya salahnya lebih dominan untuk turun yang di euro ke arah sini lebih cendung ke arah sini ya di level level tingkat support resistensi oke sampai disini videonya untuk eh overview nya ya tinjauan teknikalnya dari ini 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 ini